Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kucing merupakan hewan yang sangat banyak dicintai oleh manusia Sifatnya yang mengemaskan Membuat siapa saja akan jatuh hati kepadanya Di Indonesia sendiri sudah banyak komunitas pencinta kucing Seekor hewan yang hidup di dunia ini Mempunyai ruh yang diberikan oleh Allah Dan mereka pun mempunyai umur Dan akan mati saat ajal sudah menjemputnya Mereka tidak akan bisa menghindar dari ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Seekor kucing pun pasti akan mati Walau sudah merawatnya dengan baik dan sepenuh hati Jika sudah waktunya untuk pergi dari dunia Kematian tidak akan bisa dihindari Lalu bagaimanakah nasib arwah kucing setelah tiada di dunia Dan apa saja keuntungan memelihara kucing Sahabat beriman yang dirahmati Allah Bagaimana nasib kucing di akhirat nanti Kucing menjadi salah satu hewan yang boleh dipelihara oleh umat muslim Kita diperbolehkan memeliharanya Karena seekor kucing tidak memiliki na'jiz besar Yang dapat mengganggu ibadah seorang muslim Tentunya banyak orang yang menyukai hewan berkaki empat yang mengemaskan ini Namun rasa kecintaan mereka pun pasti akan terpisahkan oleh ajal Yang sudah ditentukan oleh Allah Sama seperti manusia Kucing juga mempunyai ruh dan arwah dalam diri mereka Ruh tersebut pun akan dicabut saat ajal sudah datang menjemput Sama seperti manusia Hewan apapun tidak akan pernah bisa menghindar dari kematian Yang sudah ditakdirkan olehnya Sebab binatang dan tumbuhan yang ada di dunia ini merupakan Alat bantuan duniawi untuk manusia Setelah mereka tiada Maka tugas mereka selesai selama di dunia ini Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam dakwahnya Hewan dan semacamnya Dia diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia Ada yang sifat jadi makanan Ada yang sifatnya jadi petunjuk Ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan Macam-macam Di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya Dia hanya kebutuhan dunia saja Kecuali nanti hal tertentu yang khusus oleh Allah SWT Diizinkan untuk terjadi Maka dari dakwah tadi kita pun mengetahui bahwa Semua yang ada di dunia ini hadir untuk membantu kita Sebagai umat manusia Melaksanakan tugasnya Yaitu beribadah kepada Allah Semua yang meninggalkan dunia ini Hanya Allah SWT yang mengetahui nasibnya Begitu juga hewan kucing yang meninggal dunia Hanya Allah SWT yang mengizinkannya Masuk ke dalam surga yang telah diciptakannya Apakah memelihara kucing dapat membawa kita masuk ke dalam surga? Banyak orang yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya Tentunya hal itu menjadi wajar Karena sifat kucing yang manja dan mengemaskan Membuat jatuh cinta orang-orang yang melihatnya Kalau memelihara seekor binatang atau apapun Kita harus melakukannya dengan penuh kasih sayang Dengan begitu kucing yang menjadi binatang peliharaannya pun menjadi nyaman Hidup bersama dengan kita Dan tidak merasakan tersiksa atau terkekang Dengan memelihara kucing Kita pun membuka kesempatan untuk menjadi penghuni surga menjadi makin besar Seperti yang dikisahkan dalam kitab Yang ditulis oleh Syekh Nawawi al-Bantani menceritakan Dikisahkan Sang sufi besar yang bernama Abu Bakar al-Sibli Konon setelah wafatnya Hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah subhanahu wa ta'ala pada Sibli Karena solat tepat pada waktunya Jawab Sibli Bukan Kata Allah subhanahu wa ta'ala menimpali Zakat Puasa dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni Lanjut Sibli Bukan juga Cetus Allah subhanahu wa ta'ala Sibli pun heran Kalau semua ibadah yang telah aku jalankan tidak menghapus dosaku Lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu Lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan Tentunya hal tersebut menjadi salah satu amalan baik yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia Dengan begitu Kita semakin terbuka dengan kesempatan yang untuk menjadi salah satu penghuni surga Yang sangat didambakan oleh setiap umat muslim yang ada di dunia Memelihara kucing dapat melancarkan rezeki Sahabat beriman yang dirahmati Allah Banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan dari memelihara seekor kucing Jika kita berbesar hati dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Akan menjadikannya sumber pahala yang akan kita dapatkan Dan menjadi bekal di akhirat nantinya Kalau melihara kucing Kita akan mendapatkan pahala dalam bersedekah Dalam hal ini sedekah tidak hanya dalam bentuk harta Tetapi dalam memberikan makan kepada hewan peliharaan juga Merupakan bentuk sedekah Hal ini pun diterangkan dalam hadis Pada setiap sedekah Terdapat makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah Akan mendapatkan pahala kebaikan Seorang muslim menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Tentunya hal itu menjadi salah satu hal yang sangat baik untuk diri kita ini Banyak amalan sedekah yang kita lakukan Akan membawa kelancaran rezeki kita di dunia Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik Menafkahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran Kepadanya dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki Dan kepadanya lah kamu dikembalikan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 245 Segala kelancaran di dunia dan akhirat pun akan kita dapatkan Jika kita memelihara seekor kucing dengan penuh kasih sayang Maka dari itu janganlah berbuat jahat kepada kucing dan binatang lain tanpa alasan yang pasti Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!